Intro Mendidik anak bukanlah sesuatu yang mudah, ada begitu banyak cara. Dan setiap keluarga pasti caranya berbeda-beda. Tapi satu hal yang selalu pasti, didiklah mereka dengan penuh cinta. Masih di I'm Possible, episode inspirasi Deddy Corbusier. Dari Impossible jadi I'm Possible. Malam ini kita denger bukan hanya dari ayahnya, tapi kita denger langsung dari anaknya. Langsung saja kita sambut Aska Corbusier. Hai, tepung tangan yang lebih meriah lagi dong buat Aska. Halo Aska, apa kabar? Aku baik. Baik ya, ini memang kompakan ya, selalu ayah dan anak, sama-sama jaketan, sama-sama... Gede ya? Gede ya? Gede loh ini. Emang kapan terakhir kali ketemu? Waktu saya ketemu terakhir masih segini. Hah? Bukannya kayak lima menit. Oh iya iya. Yes. Anak kecil emang gak bisa dibohongin. Apalagi anak kecil yang pintar seperti Aska. Iya. Aska, kalau gitu Mas Ferry pengen tanya nih, gimana rasanya punya ayah seperti ini? Ngomong baik-baik. How do you feel having a dad? Good. Like Deli Corbusier? Ngomong baik-baik. Oke. Mau main game sampai malam gak? Takut sekarang. Takut juga. Bahasa Inggris atau apa? Terserah. Oke. It is very good. Saya pikir aku very lucky. I am amazingly lucky. Untuk punya Papa seperti Papa. Apa satulah yang paling kamu suka dari seorang Deddy Corbusier? Maju-maju. Yaya maju-maju. Why do you feel so lucky? Karena aku bisa tidur jam 12. Because he is very nice to me. Yes. Semula-semula. Dan terbukti ya, karena banyak orang tua mengaku mencintai anaknya. Tapi saya selalu bilang sih, sebenarnya bukti dari cinta itu adalah waktu. Dan saya selalu bilang bahwa, sometimes people say, oh you've got to have a quality time. Gak perlu kuantitas, quality. But I think the real love is not just about quality time but also quantity. Harus benar-benar meluangkan waktu. Dan kuantitas waktu yang banyak itu juga penting dalam sebuah parenting. Waktu itu penting. Waktu itu sangat penting. Yes. Makanya ada pepatah mengatakan waktu itu adalah uang. Makanya sering kan kalau anda pacaran, pacaran anda bilang, kamu gak punya waktu buat aku. Itu minta uang artinya. Gue berusaha untuk ada buat askal lah. Ya. Walaupun kadang-kadang dia gak suka gue ada sama dia. What? What? Kapan? Kalau lagi main game kan gak suka diganggung. Ya, benar sih. Benar. Tapi, still suka aku. Oh ya? Ya. Jadi saya suka rebutan main. Oh ya, main apa? Rebutan apa biasanya? Dia lagi main game. Saya mau main game A, saya rebutan sama dia. Gak bisa, mau main main ini dulu. Terus biasa kalau rebutan gitu, siapa yang menang? Saya. Yeah. Oke, nah balik lagi ya. Oke. Semua diceritakan ke papa? Iya. Semua? Gak ada yang disembunyikan? Iya, enggak. Kenapa? Kan zaman sekarang kan anak-anak, aduh gak usah semua diceritain ke papa gitu. Karena saya pikir saya bisa, I can trust my dad. And I believe that he deserve to know everything that I do. Wow. And also he's right there. Jadinya aku takut kalau aku bilang. Kalau aku bilang aku seada rahasia, mungkin aku sedikit takut. Oke, kalau gitu mungkin rahasia antara kita berdua aja ya. Apa yang paling kamu sebelin dari papa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini rahasia, rahasia. Gak apa-apa, tenang aja. Yang paling disebelin. Disebelin? Disebelin. Tadi, tadi soalnya papa udah bilang yang paling dia gak suka kalau marah sama Aska tuh apa dia udah bilang. Apa tadi? Ada, tadi dia bilang. Tadi apa? Tadi, nanti kasih tau dulu. Hah? Gak, aku mau gak tau dulu apa itu tadi. Abis ini aku kasih tau. Oke, tapi abis itu janji ya harus bilang apa yang paling disebelin. Oke, tadi papa bilang, papa tuh paling sebel kalau Aska bilang. Papa marah. Paling marah. Oke, maaf, maaf. Koreksi. Saya pasti paling sebel kalau dikoreksi sebenernya. Iya, iya, iya. Papa bilang, papa marah kalau Aska itu bilang mau melakukan sesuatu tapi gak dilakukan. That's true. Nah, sekarang apa yang Aska paling sebelin dari papa? Apa ya? Hmm. 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 Panas, oh. Hmm. Hmm. Apa ya? Aku gak tau sih. Hmm. Gak ada? Hmm. Aku sebenernya sekarang gak tau. Tadi aku punya banyak tapi sekarang gak ada. Hahaha. 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 Kalau gitu kita lihat dulu ada pertanyaan berikut ini dari sosial media. Oke. Dari This Is Edu Barker. Pertanyaan untuk Om Deddy. Kalau seorang Deddy Korbusier menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, apa yang akan Deddy lakuin untuk pendidikan di Indonesia ini? Kalau saya jadi Menteri Pendidikan di Indonesia, ini langsung aja ngomong mudah-mudahan gak dipotongnya. Pertama, UN kita buang. Amin. Yes. Nah ada UN-UNan. Itu pertama UN kita buang. Kedua, jam sekolah kita kurangin. Yes. Yes. Jam sekolah kelamaan. Itu. Mending kalau kelamaan jadi pada pinter. Enggak. Enggak. Jam sekolah kita buang, kita kurangin. Ya. Dan yang terakhir adalah masukin hal-hal yang lain dibandingkan belajar sekolah doang. Tambahin jam olahraga. Tambahin jam seni rupa. Tambahin hal-hal seperti itu. Belajar di kursi. Terus, eh. Jadi semua setuju nih dia ya. Yes, iya. Karena kadang-kadang seringkali ya kita terlalu fokus akan kekurangan ya. Maksudnya gak bisa belajar matematika di lesson matematika. Sekarang gini loh. Sekarang gini ya. Anak sekolah pagi jam 7, pulang jam 3. Abis jam 3 masih ada les matematika di rumah. Ya kan? Pulang sampai rumah macet jam 5. Jam 5 les matematika sampai jam 7. Makan, tidur jam 9. Kapan mainnya ini anak? Makanya dia gak gue kasih les-les gitu kan. Gak ada diam sekali. Tapi mungkin saya pengen nanya nih ya. Dengan cara daddy, parenting seperti itu, apakah itu nanti membuat Aska manja? Manja. Manja tuh dalam arti, udah susah gak suka belajar ya udah gak apa-apa. Kasih tau di sekolah kayak apa. Kasih tau di sekolah kayak apa. Ehm. 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 I am good at English, of course, I am really good at English, aku tidak bagus di Indonesia, tapi oke aku bagus di Inggris, jadi gak apa-apa Ini satu hal yang penting, bagaimana dia bisa mengapresiasi kelebihannya dan fokus akan kelebihannya, so that's very good Terakhir ya, saya tanya satu lagi buat Asta I heard your dad ever say that, dia berhenti, apa ya, mengurangi aktivitasnya untuk meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk ASKA Kenapa? Karena katanya saya gak punya waktu lama, dalam arti tuh sampai SMP doang, karena kalau udah SMA nanti dia main sama temen-temennya lah Terus nanti sibuk kemana lah, hangout lah, gitu kan sekarang kamu udah mau SMP, apakah suatu saat nanti kamu, apakah benar gitu ketakutan yang daddy pikirkan itu Akan seperti itu? Udah Udah SD? Udah Banyak Apa? Ya, apakah gitu? Just because I don't sleep with you anymore, just.. Udah Hah? Udah gak mau tidur bareng Udah Tuh, bukannya kayak semua anak-anak gak tidur bareng Iya, iya memang I still gonna laugh with my dad until I die, but I mean it's true I might change But still, I'm still gonna laugh with my dad until I die, so Ya, thank you Oke, mungkin terakhir dari daddy, apa pesan untuk ASKA? Papa gak akan selamanya ada buat kamu, jadi one day saya akan meninggal, entah kapan, maunya saya lama, tapi tidak ada orang yang pernah tahu, bisa aja besok sudah gak ada, nah jadi saya minta ASKA supaya mulai dari sekarang, berpikir terus, berpikir berperilaku, bersifat, seandainya Karena, papa gak ada Karena selama ini papa ada buat dia, jadi dia sudah harus berpikir, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain, sudah harus terus berpikir, karena one day, saya gak mau cepat, tapi no one you know Karena one day when that happen, saya mau meyakinkan bahwa dia bisa mandiri berdiri sendiri, jadi orang sukses dengan nama dia sendiri, dan dia bawa nama saya Terima kasih 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 Terima kasih